Assalamualaikum semuanya, di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi OPPO A38 yang terkunci akun Google setelah reset pabrik. Cara ini tanpa menggunakan bantuan PC maupun laptop. Di sini kita coba untuk ketuk lewati tapi tidak berhasil dan muncul notifikasi keamanan. Itu artinya kita wajib hubungkan dulu ke jaringan Wi-Fi jika tidak menggunakan data seluler. Masukkan sandi Wi-Fi agar bisa terhubung ke Wi-Fi yang akan digunakan. Setelah internet Wi-Fi terhubung ketuk berikutnya dan ponsel akan loading menghubungkan ke server. Karena proses ini berlangsung lumayan cukup lama maka video saya percepat untuk mempersingkat durasi. Di sini pilih jangan salin. Di tampilan ini muncul lagi permintaan verifikasi pola. Karena kita lupa polanya kita tutup saja ketuk tanda silang di pojok kiri atas. Maka kita akan dibawa lagi ke tampilan verifikasi akun Google. Karena kita juga lupa akun Google dan sandinya maka kita harus lanjut ke tahapan bypassnya. Kalian bisa lihat di tampilan ini tidak ada pilihat untuk membuat akun baru. Sekarang kita kembali mundur ke belakang. Pada tampilan koneksi Wi-Fi yang terhubung ketuk simbol huruf E dalam lingkaran. Lanjut ketuk bagikan kemudian ketuk quick share. Kemudian ketuk titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih setelan. Lanjut ketuk pelajari quick share lebih lanjut. Maka kita akan dibawa pada tampilan artikel ini. Ketuk lagi titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih bagikan artikel. Lanjut pilih Google Chrome. Pilih gunakan tanpa akun. Karena kita gagal masuk Chrome maka kita coba lagi ketuk titik tiga di pojok kanan atas bagikan artikel lalu pilih lagi Chrome lanjut pilih lain kali. Pada kolom pencarian alamat situs ketip adi di room bypass. Ketika situsnya sudah ditampilkan ketuk saja dan kita akan dibawa masuk ke menu halaman. Pada tampilan ini pilih menu setting maka kita akan dibawa masuk ke pengaturan ponsel. Sebelum melanjutkan kita akan cek dulu versi Android dan versi patch keamanan Oppo A38 ini. Di sini kalian bisa lihat Oppo A38 ini sudah menggunakan sistem Android 14 dan keamanan Android 5 Juli tahun 2024. Oke sekarang kita lanjut proses bypassnya. Kita matikan dulu koneksi internet wifi-nya. Jika wifi sudah dimatikan lanjut masuk ke pengaturan layar awal dan layar kunci. Kemudian pilih dan ketuk tata letak layar awal maka kita akan dibawa ketampilan home screen. Sekarang kita cari aplikasi Phone Clone. Ketuk dan jalankan aplikasi Phone Clone. Pilih ini perangkat baru dan berikan semua isin yang diminta oleh aplikasi tersebut. Kemudian lanjut pilih Android lainnya, maka akan muncul tampilan barcode. Sementara Oppo A38 ini kita biarkan dulu standby pada tampilan barcode kita siapkan lagi satu ponsel sebagai pembantu untuk melakukan proses bypass ini. Di ponsel pembantu ini kita jalankan juga aplikasi Phone Clone. Karena ini adalah ponsel Oppo maka aplikasi Phone Clone sudah ada ter-insta karena merupakan aplikasi bawaan sistem. Tapi jika kalian menggunakan ponsel selain Oppo, maka kalian bisa menginstall aplikasi Phone Clone melalui Play Store. Setelah aplikasi Phone Clone dijalankan, pilih ini perangkat lama, maka kita akan dibawa masuk ke tampilan kamera scan. Sekarang kita tinggal scan saja barcode yang ada pada ponsel target. Jika scan-nya berhasil, maka secara otomatis kedua perangkat tersebut akan saling terhubung. Lalu ketuk pilih secara manual data yang akan di-con. Di sini saya pilih data yang ukurannya sangat kecil saja, supaya proses transfernya tidak terlalu lama. Jika sudah selesai memilih data yang akan di-con, kemudian ketuk mulai cloning, maka proses transfer akan berjalan dan tunggu sampai selesai. Jika proses transfer sudah selesai, kita singkirkan saja dulu ponsel pembantu, karena sudah tidak digunakan lagi. Pada ponsel Oppo A38 ketuk selesai. Di sini pilih lewati, lalu pilih selesai. Pilih lagi lewati, kemudian pilih memulai. Dan selesai. Kita sudah berhasil melakukan bypass at RP pada ponsel Oppo A38 Android 14 tanpa menggunakan PC maupun laptop. Jangan lupa follow dan sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!